DANG YANG SAPTA PALON NAOYO KENGGONG ENGTHI KOK YEN WUSTI TIWAN CI BAKAL KESUN PELU Rahayu, Rahayu, Rahayu Biarkanlah sejarah mencatat, mengingat, dan bangkit Dengan waktu dan keadaan yang berbeda Memulai menata, membangun, dan mensejahterakan Kesejahteraan umat manusia Engkau telah meletakkan tugas dan tanggung jawab Di bundabnya sebagai bentuk pengabdian Demi dan untuk ibu bertiwi Ya, Rob, turunkanlah ridomu untuk mengiringi setiap langkahnya Pengorbananmu menempahnya sepanjang masa Sebagai penyambung lidah dan tanganmu Jati diri seperti bayangan yang tak tersentuh Tapi dapat dilihat dan dirasakan Siwa raganya sebagai pembuka gerbang kebangkitan nusantara Ya, bukan untuk membuktikan siapa yang hebat Bukan pula untuk membuktikan siapa yang benar Tetapi untuk dirasakan dan memberi manfaat kepada manusia dan alam Dia tidak bersembunyi dari siapapun Dia hanya terpingit dari keramaian dunia Dia menyembunyikan jati dirinya Memingit siapa dirinya Dan merahasiakan apa yang tersembunyi dalam dirinya Akan datang satu masa penuh bencana Dan ini akan menjadi masa penuh penderitaan Ya, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian Masa orang-orang licik berkuasa Dan orang-orang baik akan tertindas Namun yakinlah Setelah masa yang berarti itu Akan datang zaman baru Zaman yang penuh temegahan dan kemuliaan Zaman keemasan nusantara Setelah kedatangannya Alam yang bicara Sepuah perjalanan yang panjang Akan berhenti pada saatnya nanti Di tengah carut-marut yang mendera terselip Sepuah kebahagiaan Yang meski dalam keterbatasan Dia selalu tak terduga Dan kalian akan menduga-duga Dia ada di barat Namun ada juga di timur Jangan pernah kalian terbesit Untuk mencarinya Pada saatnya tiba akan terbuka lebar Apa yang terjadi Tiada daya Tak pernah merasa dan dirasa Seolah-olah terasa Tapi tidak terasa Kiai Semar menunggu hari ini Sudah ratusan tahun lamanya Menunggu kedatangannya Untuk membuka ini semua Tentunya agar kalian semua tahu Akan pemusnahan sebelum waktunya Dengan adanya penagihan janji olehnya Ya sosok Semar Adalah pribadi yang telah dan sudah Mengenal kejati dirinya Tahu akan hak dan kewajiban Sudah pulang berdamai dengan rasanya Mengetahui masa lalu Masa kini dan masa depan Yang sesungguhnya Kalian ingin mengetahuinya Sosok yang akan hadir ke hadapan kalian Dalam wujud baru Mawujud tentang kesecapiannya Untuk pembuktian atas kekuasaannya Jangan bermimpi akan mendapatkan yang bukan hak Dia percaya pada dirinya sendiri Bahkan ketika orang lain tidak percaya Tanpa sabar dan disadari Kalian sudah mengenalinya Sama keputusan yang sejati Zaman akan mulai berganti Pertanda gegernya seluruh negeri Kisah yang terbaru Di antara jawaban berat Terjawab sudah Masa inilah yang disebut Akhir zaman Sisa waktu alam semesta Menunggu pemutihan Ya berganti Dengan alam semesta baru Dengan hanya dihuni oleh makhluk-makhluk yang selaras Dengan hukum alam Tinggal menunggu waktu kemuliaan negeri Nyanyian alam akan keras terdengar Jika sudah banyak kalian temui Para leluhur-leluhur kalian Ada titah yang harus kalian laksanakan Serta disertai bertanda alam Jika sudah banyak kalian temui Para leluhur-leluhur kalian Itu artinya Ada sesuatu Yang sifatnya darurat Maka jangan sekali-kali menolaknya Batinnya diketarkan Oleh ramalan akan kiamat bumi ini Dan janganlah kalian mencoba Mencari kebenarannya Dia Sedang menyaksikan Begitu banyak acara kematian Di kehidupan ini Melampirkan tanpa batas Teruang dan waktu Cahaya kebenaran Melekat pada dirinya Memantul dari hati yang aning Hikmatnya Melekat di lidah Orang-orang yang menyatu padanya Pengetahuannya Kepemimpinannya teruji Berabad-abad Baidullahnya Mendiami baik roh Di hati nan suci Sahabatnya adalah Seisi alam Umat abadinya Adalah yang setia Mengikuti sebenarnya Tidak hanya terlukis Di lapisan-lapisan langit Bahkan Tersembunyi Di dasar samudera Dan perut bumi Terpatri dalam keilmuannya Tanpa keekuan Ini sudah menjadi Ketetapan yang pasti Terlaksana Kini waktunya Penghakiman Anda semakin nyata Mewarnai kehidupan Biarlah Biarlah semua Berjalan apa adanya Berlalu dengan semestinya Dan berakhir Dengan seharusnya Dia terlelap Dalam hening Ketunggalan Sang sejati Pijar Cahaya Kencana Gemilang Dalam Goa Raga Mulia Agung Sepertai Mahkota Kasang Sara Cakraningrat Mengikat Kodret Irodat Yang terjalin Di atas Janji Suci Dalam Goa Gencana Persaksiannya Dia keluar Dari Sulbinya Sosoknya Yang akan Memenuhi Bumi ini Dengan Keadilan Apabila Kalian Menyakininya Maka Handaklah Kalian Mengikutinya Sesungguhnya Dia datang Dari Sebelah Timur Dan Dialah Pemegang Panji Panji Kebenaran Semoga Kebaikan Tetap Melindungi Manusia Yang Ikhlas Tulus Bersih Hati Serta Fikirannya Tertuju Pada Amanah Dan Amanah Sang Maha Pencipta Mukyorai Satu Tumati Dan Yang Sabta Palon Nau Yoke Ngong Nantiko Yan Wusti Tiwan Ji Bakal Kesu Un Pali Tumati Bersih Tumati Tumati Terima kasih.